Intro Seorang jemaah umroh osal Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan Berinisial MS 26 tahun, difonis 2 tahun penjara setelah melakukan pelecehan terhadap jemaah perempuan asal Lebanon Fonis penjara dan denda 50 ribu rial atau setara 200 juta rupiah itu Diberikan pengadilan Arab Saudi kepada pelaku yang terjadi pada saat tawaf di Mekah Pelaku disebut telah menempelkan badannya ke belakang korban dan juga memegang dada korban Humas Kantor Wilayah Kementerian Agama atau Kemenak Sulsel Mawardi Siraj yang dikonfirmasi pada minggu 22 Januari 2023 membenarkan hal tersebut Ia juga telah mendapat konfirmasi dari jurubicara konjen RI di Jeddah, Ajat Sudrajat Mawardi menambahkan konjen RI dan travel umroh yang membawa MS masih berupaya melakukan pendampingan hukum Sementara itu dalam rekaman suara Ajat Sudrajat mengatakan pihaknya masih mempelajari nota keputusan hukum atas pelaku Menurut Ajat, MS melakukan aksi asusila tersebut pada November 2022 lalu MS pun sudah mengakui perbuatannya di persidangan sehingga hal yang tersebut yang memberatkan hukum Meskipun dalam persidangan setelahnya yang dituduhkan jaksa itu dibantah dan keterangan dua saksi juga tidak benar Namun Hakim tidak mempertimbangkan hal tersebut karena sudah ada pengakuan sebelumnya Selain itu Hakim juga mendasarkan putusan pada keterangan korban dan dua petugas keamanan Arab Saudi di Masjid Al-Haram Sementara itu sebuah utas yang menyebut dirinya sebagai keluarga MS viral di media sosial Twitter Utas yang dibuat pada Sabtu 21 Januari ini membeberkan kronologi saat MS dituding melakukan pelecehan seksual terhadap wanita asal Lebanon Awalnya pada 10 November 2022 MS bersama ibu, kakak, dan neneknya pergi melakukan tawaf Lalu lantaran terlalu banyak orang ia meminta ibunya agar menunggu di luar Kaabah Sesampainya di depan Kaabah, MS memegang sudut Kaabah dan merasakan ada seseorang menarik pakaian ikhromnya Karena takut pakaian ikhromnya melorot, ia pun menariknya dari belakang ke depan Namun tanpa diketahui penyebab, MS tiba-tiba langsung ditarik oleh dua polisi Arab Saudi dan digelandang ke kantor polisi Ia pun mengaku bingung alasan dirinya dibawa ke kantor polisi Kemudian MS menelepon keluarganya, namun handphone miliknya justru direbut oleh polisi yang menangkapnya Singkat cerita, polisi Arab Saudi pun menjelaskan alasan MS ditangkap MS disebut telah melakukan pelecehan seksual terhadap jemaah wanita asal Lebanon dengan memegang dada wanita tersebut Lantaran tidak memahami bahasa Arab, MS tidak mengetahui apa yang dikatakan polisi itu Tidak pahamnya dirinya akan bahasa Arab justru dibalas dengan pukulan oleh polisi Imbas penangkapan tersebut, kini MS pun telah menjalani persidangan di Arab Saudi dan difonis dua tahun penjara Akun tersebut menuliskan bahwa tidak ada bukti satupun yang dihadirkan selama persidangan Bahkan saksi yang dihadirkan hanyalah dua polisi yang menangkap MS Sementara, wanita Lebanon yang mengaku menjadi korban tidak pernah hadir selama persidangan Selama ditahan di Arab Saudi, MS mengadu ke keluarganya bahwa ia dipaksa untuk mengakui perbuatan yang tidak pernah dia lakukan Namun akun tersebut menuliskan bahwa ada sebuah surat yang disebut berasal dari kedutaan Dan diketahui oleh Kepala Penyelenggaraan Haji dan Umroh Sulawesi Selatan Isi surat tersebut yaitu MS mengakui telah melakukan pelecehan seksual terhadap wanita Lebanon itu Menanggapi kasus ini, Konsulat Jenderal atau Konjen Jeddah Eko Hartono mengungkapkan proses hukum yang dijalani oleh MS Tanpa sepengetahuan pihak KJRI Jeddah Pihaknya pun telah melayangkan nota protes ke pihak Kemlu atas hal tersebut Saat ini KJRI Jeddah tengah membahas upaya banding dengan pengacara Terima kasih sudah menonton!